Halo anak-anak, buat siapa yang hari ini bersuka cita? Wah, pastinya semua bersuka cita ya Karena hari ini kita mau melakukan ibadah bersama-sama Tapi sebelum kita memulai ibadah pada hari ini Kita harus siapkan hati kita Misalnya akan pimpin untuk berdoa Kita lipat tangan dan tutup mata Tuhan Yesus, terima kasih buat berkabung pada hari ini Seterlaki kami akan memulai ibadah kami Kiranya engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Engkau berkati seluruh acara pada hari ini Supaya ibadahnya dapat berjalan dengan baik dan lancar Terima kasih Tuhan Yesus, selalu lihat Amin Sebelum kita memulai Tuhan Kita semua harus bersuka cita ya Harus semangat semua ya Kita bangkit berdiri Miss Angel mau cek kita semua buat nyanyi Oh Kiranglah Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Oh Kiranglah Oh Kiranglah Oh Kiranglah Tuhan Yesus Amat cek kita semua Oh Kiranglah Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Oh Kiranglah Oh Kiranglah Oh Kiranglah Tuhan Yesus Amat cinta pada saya Oh Kiranglah Oh Kiranglah Oh Kiranglah Oh Kiranglah Tuhan Yesus Amat cinta pada saya Oh Kiranglah Wah hebat Semua bersuka cita untuk Tuhan Tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita Kita lipat tangan dan tutup mata Misalkan jalankan pimpin doa Tuhan Yesus Kami telah memuji namamu Seterlaki kami akan mendengarkan firmanmu Tuhan Berkati guru kami yang akan menyampaikan firmanmu Juga berkati kami anak-anakmu yang akan mendengarkan firmanmu Belikan kami hati dan telinga seorang hamba Yang mau dengar-dengaran dan taat pada firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ya anak-anak Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Ya pagi ini Miss Evie akan menyampaikan dua lobatu yang baru Ya anak-anak ketika itu Tuhan berfirman kepada Musa Ya Tuhan menyampaikan kepada Musa Tuhan menyuruh Musa Pahatlah Pahatlah dua lobatu Sama dengan yang mula-mula Dan Tuhan bilang Tuhan akan mengulis pada lobatu itu ya Yang telah kamu pecahkan Dan pagi-pagi Musa Siap untuk harus naik ke Gunung Sinai Dan berdiri di sana menghadap Tuhan di puncak gunung itu ya Lalu Tuhan juga katakan kepada Musa Jangan ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau Ya dan bukan cuma manusia atau orang-orang yang naik ke Gunung ya Tetapi Tuhan juga bilang Kambing Donda Lenggu Sapi Tidak boleh juga agar di sekitar Gunung Sinai itu Tidak boleh makan rumput di sekitar Gunung itu Ya Tuhan berbicara kepada Musa seperti itu Lalu Lalu Musa mendengarkan Perintah Tuhan Lalu Musa memahat dua lobatu Lalu pergi Pagi-pagi sekali Musa sudah naik ke atas Gunung Sinai Seperti yang Tuhan suruh Seperti yang Tuhan perintahkan Ya Musa tidak memperutu Tidak marah kepada Tuhan Aduh Tuhan suruh saya naik ke Gunung Sinai lagi sih Tidak Tetapi si Musa taat apa yang Tuhan bilang Ya pada waktu itu pagi-pagi sekali Musa naik ke Gunung Sinai Dan Baru waktu dia naik di Gunung Sinai Turunlah Tuhan dalam awan Lalu berdiri di sana Dekat Musa Ya serta menyuruhkan nama Tuhan Lalu apa yang Musa lakukan Musa berlutut ke tanah dan sujud menyembah kepada Tuhan Ya Musa katakan Jika aku telah mendapatkan kasih kamunya di hadapanmu Ya Tuhan Berjalanlah Kiranya Tuhan di tengah-tengah kami Ya menjadi milikmu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Musa Dan untuk bangsa Israel Nah anak-anak Setelah Tuhan membuat perjanjian dengan Musa Maka Musa turun dari Gunung Sinai Ya Dan membawa kedua lo hukum Allah di tangan Musa Ya Wah pada waktu dia turun ke Gunung Sinai Harun dan orang-orang bangsa Israel melihat Musa Tampak mukanya Kulitnya bercahaya Ya dia bercahaya Wah orang-orang semuanya takut Ya Harun pun juga takut Wah tetapi Anak-anak Musa memanggil Harun dan beberapa orang Israel Ya Musa memanggil Musa memanggilnya Musa memanggil Musa memanggil Sehingga Harun dan orang-orang Israel itu datang Ya pada waktu mereka datang Musa menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan Wah anak-anak Ya Musa Taat kepada perintahnya Tuhan Musa Percaya akan kasih Allah Musa Tidak marah kepada Tuhan Ketika membuat perjanjian Ya Dalam dua lo batu ini Banyak perjanjian yang harus dilakukan Tetapi Musa menyampaikan semuanya kepada Harun dan orang-orang Israel ini Ya Anak-anak Musa Taat Mendengarkan apa yang Tuhan mau Ya Anak-anak Melalui cerita ini Mengajarkan kita juga Untuk kita juga harus taat kepada perintah Tuhan Apa perintah Tuhan? Tidak boleh marah Marah Tidak boleh suka melawan sama orang tua Ya Tidak boleh mengambil barangnya orang lain Kalau bukan miliknya anak-anak Ya dan Tidak boleh berbohong Ya Anak-anak Perintah Tuhan Mari kita mau belajar Untuk kita selalu taat Mendengarkan Perintah Tuhan Yaitu kita juga harus rajin Berdoa Datang ke sekolah minggu Kalau saat ini Kita tidak bisa ke gereja Tetapi Kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu Melalui apa? Melalui YouTube Ya Anak-anak Hari ini kita mau ayat hafalan dulu Sebelum kita berdoa Ayat hafalan kita Terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16 1 Yohanes 4 ayat 16 Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Sekali lagi 1 Yohanes 4 ayat 16 Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Oke anak-anak Mari kita berdoa Semua lipat tangan tutup mata Tuhan Yesus Terima kasih untuk pagi hari ini Kami sudah memuji Memuliakan Nama Tuhan Dan kami juga sudah mendengarkan cerita Firman Tuhan Ajar kami Untuk kami selalu Taat Kepada Tuhan Yesus Tuhan Tolong kami Berkati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan Mujat syukur Amin Zain Amin Shizu Travel 13 Ajar kami Amin Untuk kami Tuhan Yesus Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain dan melakukan aktivitas kami masing-masing. Engkau berkati kami semua, Tuhan, dan kiranya kami sejahtera-Mu turun bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.